Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang menyerangkan sepenuhnya pilihan calon wakil presiden kepada Presiden Jokowi Dodo. Ia tidak mempersoalkan Cawapres Jokowi nantinya berasal dari parpol atau non-parpol. Menurut Osman Sabta Odang atau Akra Pisapa Oso ini, kendati sejumlah nama ketua parpol pendukung presiden disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi seperti Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Namun Partai Hanura tidak mengajukan nama untuk Cawapres. Alasannya Hanura sudah mengajukan Jokowi Dodo sebagai Cawapres yang akan diusung pada pil pres mendatang. Dengan demikian, siapa nama Cawapres akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi Dodo. Bahkan ia juga tidak mempersoalkan apa nantinya Presiden Jokowi akan memilih Cawapres dari partai politik ataupun non-partai politik. Hanura mengajukan Presidennya. Enggak, enggak ada lagi. Sudah. Serahkan kepada Presiden. Pak, apakah diserahkan dari parpol atau non-part? Ya, terserah Presiden. Terserah Presiden. Jadi Presiden kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Terima kasih.